Halo Gengs, kembali lagi bersama saya Adrianus Mario di channel Youtube pribadi saya Anak Nagi Milenial. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bermain ke Indonesia Timur. Ya, kali ini akan kita berkunjung ke Kabupaten Sabu Raijua. Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sabu Raijua sendiri merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar, pulau Sabu dan pulau Raijua, serta dua pulau kecil, yaitu pulau Dana dan pulau Wadumea. Batas sebelah utaranya adalah Laut Sawu, sementara di baratnya berbatasan dengan Laut Sawu dan Sumba Timur. Sebelah timurnya juga berbatasan dengan Laut Sawu dan Pulau Rote. Sabu Raijua merupakan daerah otonom yang baru terbentuk pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2008. Daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kupang, NTT. Kabupaten Sabu Raijua juga mempunyai wilayah laut di selatan yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Wilayah ini terdiri dari enam kecamatan, yakni Raijua, Sabu Barat, Hamu Mehara, Sabu Liae, Sabu Timur, dan Sabu Tengah. Sabu Raijua merupakan rumah bagi sederet pesona. Berikut merupakan lima hal menarik tentang Sabu Raijua yang dilansir dari berbagai sumber. 1. Upacara Adat Unik Kabupaten Sabu Raijua memiliki beberapa upacara adat yang diselenggarakan di seluruh kecamatan, termasuk di Pulau Sabu. Salah satunya adalah upacara hall atau upacara pengucapan syukur. Hall, atau upacara pengucapan syukur, adalah upacara yang paling penting dalam kalendar adat. Upacara ini dilakukan beberapa hari setelah bulan purnama sesuai kalender adat masyarakat setempat. Puncak upacaranya berupa prosesi melepas perahu persembahan ke laut. Di dalam perahu itu ada susunan ketupat yang diletakkan sesuai urutan 12 suku-suku lokal. Usai meluncurkan perahu, upacara dilanjutkan dengan ritual sabung ayam dan tarian kuda, peher jarah. Upacara adat ini mengandung beberapa nilai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan orang Sabu Raijua, seperti kepercayaan, kesadaran, persatuan dan kesatuan, etika, estetika, kesetiaan, serta yuridis. 2. Bukit Pelangi Bagaikan Grand Chanyonya NTT Bukit Pelangi Kelaba Maja berlokasi di Pulau Sabu, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, NTT. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Selatan Sabu. Nama Kelaba Maja terdiri dari kata kelaba yang berarti sebagian tanah abu dan maja yang berarti nama dewa. Kelaba Maja memiliki ciri khas tebing berbentuk tabung dengan gradasi warna merah kebiruan. Keindahannya tak kalah dari Grand Canyon di Amerika Serikat karena kelaba maja juga terdiri dari hamparan lembah dan memiliki beberapa tebing berbentuk unik. Selain tebing berwarna pelangi, di lokasi itu juga terdapat batu keseimbangan yang diyakini masyarakat Pulau Sabu sebagai perlambang ayah, ibu dan anak. Ketiga batu ini berdiri kokoh di puncak bukit. Bagi penganut Jingi Tiu, agama asli penduduk Pulau Sabu, Bukit Kelaba Maja adalah tempat sakral. Tempat berdiamnya para dewa. Setiap pengunjung yang datang ke Kelaba Maja harus menjaga sikap. Tak boleh mengucapkan kata-kata kotor dan wajib memakai selendang tenun khas Sabu, selendang tenun ini dipercaya menjadi penjaga dari gangguan roh jahat. Di tempat ini juga terdapat batu yang digunakan sebagai altar pemujaan bagi sang dewa. Setiap tahun, masih diadakan ritual penyembelihan kurban demi memohon perlindungan dari maja. Saat malam hari, pemandangan yang terlihat juga sangat indah karena dibalik bebatuan tersebut terhampar langit dengan bintang gemintangnya. Kelaba Maja juga merupakan lokasi yang cukup menarik untuk menyaksikan sunrise dan sunset. Untuk mendatangi lokasi Kelaba Maja pengunjung akan diminta untuk memakai kain adat khas masyarakat Kelaba Maja yang tersedia di pos kedatangan. 3. Jelajah Desa Adat Indonesia memiliki banyak kampung adat, salah satunya adalah Kampung Adat Namata. Tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan dulu sama Kampung Adat Namata. Kampung Adat Namata merupakan salah satu destinasi pariwisata yang berada di perbatasan negara, tepatnya di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini dihuni oleh masyarakat di Pulau Sabu yang masih memegang teguh adat dan kepercayaan jingitiu, atau agama warga Sabu yang memuja dewa-dewa para leluhur. Untuk masuk di Kampung Adat Namata ini, netas atau netizen perbatasan harus mengenakan pakaian adat Sabu. Tidak perlu khawatir karena di sini juga terdapat tempat penyewaan baju adat Sabu. Untuk menyewa baju adat netas cukup mengeluarkan uang sebesar 100 ribu rupiah untuk satu set lengkap pakaian serta uang seikhlasnya untuk biaya masuk. Setelah memasuki Kampung Adat Namata netas akan melihat rumah adat Sabu dan merasakan suasana peradaban zaman megalitik, di mana terdapat bongkahan batu-batu berbentuk lingkaran di tengah kampung tersebut. Warga Sabu percaya setiap batu mempunyai daya magis tersendiri. Ada satu batu yang tidak boleh dipegang, difoto maupun diduduki oleh siapapun. Batu itu bernama Batu Rue. Batu Rue merupakan batu khusus untuk ritual orang yang mati akibat kecelakaan, terbakar, jatuh dari pohon, dan bunuh diri. Jadi mereka setelah dikubur di rumah masing-masing mereka datang persembahan di sini. Jadi tiap orang yang datang ke sini sekalipun kita juga tidak boleh raba itu batu, duduk juga tidak boleh di situ. Nanti ada-ada kita sial. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan netas sebaiknya mematuhi aturan yang berlaku di Kampung Adat Namata. Selain Batu Rue, batu-batu lain yang ada di Kampung Adat Namata juga mempunyai keistimewaan. Setiap batu menjadi tempat pemujaan atau altar persembahan bagi leluhur yang dipercayai menjaga Kampung Adat Namata. Terdapat batu yang hanya dapat diduduki oleh keluarga tertentu, batu tempat ritual deorai atau pemuka agama jingitiu, serta batu tempat sembahyang. Di Kampung Adat Namata ini kita juga bisa melihat Arena Sabung Ayam atau Pemanu. Arena Sabung Ayam ini terletak di tengah-tengah Kampung Adat Namata tepatnya di samping Batu Rue. Tidak seperti Batu Rue yang sakral, di Arena Pemanu ini netas bisa duduk, berjalan, dan berfoto sepuasnya. Dari informasi yang dikumpulkan, Pemanu biasanya dilaksanakan pada bulan Januari, Maret dan April atau Januari, April dan Mei. Kampung Adat Namata di Kabupaten Saburai Jua ini masuk ke dalam nominasi Kampung Adat Terpopuler Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2020 loh. 4. Punya Tenun Khas Tenun wilayah ini biasanya terdiri dari E atau Sarum, Higi atau Selimut, dan Naleda atau Selendang. Wastra ini umumnya bermaterial benang yang direntangkan pada langa agar mudah diikat. Cara pengikatan benang, yakni dengan membuat pola, kemudian diikat sesuai motif yang telah dibuat. Motif Tenun Saburai Jua biasanya terdiri-diri tiga warna khas astronesia. Warna-warna ini dihasilkan dari pewarna alami, di mana warna biru atau hitam dari racikan nila, sedangkan kuning berasal dari kunyit. Tenun Saburai Jua umumnya bermotif geometris, juga flora dan fauna. Corak tersebut disusun berderet dalam jalur teratur dalam setiap lembarannya. Cara mengenakan kain Tenun Saburai Jua sangat sederhana. Pertama, kain diikat di pinggang, lalu sisanya dilipat ke depan dengan memperlihatkan motif ikatan. Untuk pakaian malam, masyarakat setempat biasanya menambahkan Naleda atau Selendang yang kedua ujungnya menggantung di depan. Ritual Adat Masyarakat Saburai Jua Dabba merupakan salah satu ritual adat populer di kalangan masyarakat Saburai Jua karena menampilkan nilai-nilai budaya yang sangat sakral. Prosesinya sendiri hanya dilakukan dua hari sekali dalam setahun. Rangkaiannya terdiri dari acara Saburai Jua secara adat dari beberapa kelompok, yang dalam bahasa Saburai Jua disebut ada, sebagai representasi suku-suku setempat. Ritual Adat Dabba akan dilakukan di masing-masing wilayah adat sesuai perhitungan kalender adat, di mana Saburai Jua terbagi dalam lima wilayah adat, yaitu wilayah adat Rai Jua, wilayah adat Liyai, wilayah adat Seba, wilayah adat Mehara, dan wilayah adat Dimu. Pelaksanaan ritual adat Dabba akan dilaksanakan di dua tempat berbeda selama dua hari dalam setahun. Pelaksanaan hari pertamanya jatuh keesokan hari setelah bulan Purnama yang dalam bahasa kalender adat Saburai Jua disebut HPHP. Sedangkan hari kedua akan dilaksanakan pada hari kedua setelah bulan Purnama yang dalam bahasa kalender adat Saburai Jua dikenal dengan DuPHP. Ritual Dabba merupakan bentuk dari resolusi konflik yang telah dilakukan oleh orang Saburai Jua pada ribuan tahun silam. Berbicara tentang HAM, maka sejak ribuan tahun lalu, orang Saburai Jua sudah punya rasa peduli dan menjunjung tinggi terhadap HAM khususnya hak hidup seseorang. Ini harus tetap dijaga dan dilestarikan, karena ini kebanggaan orang Saburai Jua, yang mana orang Saburai Jua sudah memahami HAM walaupun nenek moyang kita waktu itu belum sekolah. Ritual ini menjadi awal orang Saburai Jua mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu suku di dunia yang peduli terhadap hak hidup sesamanya dan peduli perdamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!